Intro Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini Nah kali ini gue akan ngelanjutin Like Novel Dead Smart Yaitu di volume 7 yang part ke 9 kalau gak salah Nah bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Langkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu Biar tahu alur ceritanya Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya juga Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya Oke jangan lama-lama lagi langsung kita gaskan Intro Nah di video kemarin kan sampai pada pembahasan Yang dimana Sato bertemu seorang Alchemist Oak Nah dilihat oleh tampilan AR Sato Kuil Tori sedang berada dalam kondisi Magic Power Overlord Yang sangat berbahaya Sato pun berpikir jika dia tidak melakukan sesuatu Maka daerah itu dan ibu kota lama diatasnya Akan berada dalam bahaya Dengan bantuan keterampilan perubahan cepatnya Sato pun berubah menjadi nanasi sang pahlawan Dan melompat ke dalam ruangan Lalu Sato pun menggunakan wrap untuk langsung tiba di depan perangkat sihir Dan dengan cepat menyerap semua sihir tanpa sepatah kata pun Ex-Kalibur Pedang Suci pun sudah pada batas sedangan kekuatan sihirnya Jadi Sato pun harus memasukkannya ke Kalibur Pedang Suci Setelah sihir terkuras darinya Perangkat sihir itu pun berubah dari merah menjadi abu-abu Sato pun minta maaf karena harus merusak momen itu Karena dia harus menyerap kekuatan sihir perangkat itu Atau situasinya akan menjadi sangat berbahaya Karena jika mereka membiarkan benda itu lepas kendali Maka itu akan memperengaruhi selaruh kota Ekspresi yang dama pun perlahan memudar dari wajah Sato alkemis Ok itu Ketika Sato berbicara dengannya Dia masih tidak percaya bahwa ada manusia yang mampu menghentikan gerbang perjalanan Yang berjalan di overdrive Sehingga dia pun bertanya-tanya apakah Sato adalah seorang dewa atau utusan dewa Setelah alkemis Ok itu melihat gelar resmi Sato Dia pun mengetahui bahwa Sato adalah seorang pahlawan Namun gelar yang hanya dilihatnya Hanyalah gelar pahlawan biasa Bukan pahlawan sejati Karena Sato tidak sengaja mengaturnya seperti itu Sang alkemis Ok itu pun bergumam Apakah kedatangan danasi sang pahlawan kesana Untuk menghancurkan para Ok Sato pun mengatakan bahwa kedatangannya Kesana hanya ingin mengobrol dengannya Dan untuk meyakinkannya Sato pun berjanji debi nama Dewi Parion dan gelarnya Bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang gerbang itu Mendengar sumpah yang Sato ucapkan Ok yang lebih kecil pun terkejut Sato pun yakin bahwa sisa-sisa gerbang perjalanan Yang ditemukan di dekat kota Seryu juga terhubung dengan yang ada di tempat itu Sehingga Sato pun bertanya kemana gerbang itu akan terhubung Alkemis Ok itu pun mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahu Sato kemana gerbang perjalanan itu akan terhubung Karena di sisi lain dari gerbang perjalanan itu adalah lokasi dari beberapa saudara lelakinya yang tersisa yang sangat berharga baginya Sehingga dia tidak bisa mengungkapkan lokasi mereka untuk keselamatan mereka Sato pun minta maaf karena telah menanyakan hal itu Jika Sato benar-benar ingin tahu Dia pun bisa menandai dua Ok disana dan mencari tahu di mana gerbang perjalanan itu Tapi Sato sendiri tidak punya niat untuk menguntit mereka Kemudian Alkemis Ok itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Gahou Sang Alkemis Ok Dan Ok lainnya memperkenalkan dirinya sebagai penjinak monster Ok yang cantik bernama Lu Heo Gahou berusia lebih dari seribu tahun Dan Lu Heo berusia 670 tahun Kemudian Gahou pun mengundang Sato ke tempat tinggal mereka Sehingga mereka pun bisa berbicara lebih banyak Li Heo pun mengeluarkan hidangan buaya dan anggur spesial yang disebut Evil Spirit Killer Jadi Sato pun juga mengeluarkan meat spesialnya Dan beberapa daging ikan paus goreng untuk kesempatan itu Kedua Ok itu pun memuji daging ikan goreng yang Sato hidangkan Sato pun mengatakan bahwa daging itu adalah daging ikan-ikan monster raksasa Yang dipanggil iblis kuning yang muncul di ibu kota tua sebelumnya Gahou pun terkejut karena Sato mampu mengalahkan benteng udara yang hampir tidak terkalahkan itu Bahkan oleh naga langit sekalipun Setelah itu Sato pun banyak bertanya kepada Gahou Tentang kejadian-kejadian di masa lalu Karena Gahou sendiri telah hidup lebih lama Sehingga dia sangat cocok dijadikan sebagai saksi sejarah Gahou pun bercerita tentang pertempuran naga langit dan ikan Dimana Yamato dan naga langit mengalahkan sang dewa emas Gahou juga bercerita saat pertama kali dia bertemu Yamato Itu terjadi di istana Dewi Emas Saat itu Yamato telah ditangkap di garis depan dan sangat takut kepada para Ok Meskipun dia manusia, Yamato tidak memiliki prasangka jahat terhadap Ok dan Demi Hyuman Sehingga Yamato pun dapat menjalin persahabatan dengan para pelayan Perwira militer dan pejabat sipil bahkan dengan sang dewa emas Namun jalan menuju perdamaian ditutup ketika kerajaan buang mulai membantai Demi Hyuman Dan Musang mengkhianati para Ok yang mengakibatkan perang pecah antara manusia dan semua jenis manusia Termasuk para Ok Namun Yamato tidak pernah menyerah Dia pun pergi untuk menyerukan perdamaian kepada Raja dan Kaisar di banyak dengara Tapi semuanya itu sia-sia Karena perang itu terjadi dengan sangat sengit dan luas Pada akhirnya kerajaan Ok pun mampu menghancurkan kekaisaran buang Tetapi Dewi Emas akhirnya melebihi batasnya dan diterlan oleh kekuatan Raja Iblis Beberapa waktu setelah kejadian itu Gahou pun melihat Yamato berada di pengepungan ibu kota kekaisaran Saga Di sana Yamato berusaha mencegah kematian saudara-saudara Geheu yang telah dirasuki oleh Ima Iblis yang lebih besar Gahou pun tidak bisa melupakan hari di mana Yamato meneteskan air matanya dan darahnya Mencoba membuat para Ok kembali ke akal sehat mereka Sehingga dengan terpaksa Yamato pun harus memerintahkan Naga Langit untuk menggunakan napas cahayanya Saat itu Gahou pun berhasil selamat dengan mengendarai Mantikor Tetapi pada saat dia kembali ke ibu kota semuanya pun sudah berakhir Naga Langit telah jatuh ke tanah dan pedang suci Yamato pun telah ditusukan ke dada Dewi Emas Dewi Emas pun lenyap menjadi debu hitam dan Yamato pun ambruk di tempat kerenak kehabisan tenaga sambil menangis Ketika Yamato terbangun karena dibantu Gahou Kata-kata pertama Yamato adalah rasa syukurnya karena Gahou telah selamat Sebenarnya saat itu Gahou berencana menuntut duel sampai mati untuk membalas kematian Dewi Emas Namun ketika Gahou mendengar kata-kata Yamato itu Gahou pun mengurungkan niatnya dan berhenti menjadi seorang pejuang Setelah kejadian itu Gahou pun membantu saudara-saudaranya melarikan diri ke daerah-daerah acak dan pemukiman di benua lain Tetapi beberapa dari mereka akan tetap tinggal untuk memastikan gerbang perjalanan tidak disalahgunakan Gahou menjelaskan bahwa Yamato telah bekerja keras untuk memastikan para ork tidak diusir atau diperlakukan dengan buruk Selain melanjutkan pekerjaannya sebagai alkemis Gahou juga mengajukan diri untuk membantu memurnikan air di ibu kota lama dan membangun fasilitas pengelolaan limbah Lalu Sato pun bertanya apakah Gahou tidak pernah ingin mencoba hidup di atas tanah Gahou pun mengatakan bahwa sekitar 450 tahun yang lalu mereka telah diberi kekuasaan kecil di tepi wilayah itu Dan mereka pun tinggal di sana dengan tenang selama sekitar 30 tahun Tetapi Raja Gartab di bawah pengaruh peramar rakyatnya yang tercinta telah membantai 800 penduduk dari wilayah kekuasaan ork di sana Dan setelah kejadian itu mereka pun tidak pernah lagi berani hidup di permukaan Walaupun begitu sekarang mereka telah memiliki teman di Little Giant Priest yang unggul di barir magic Dengan bantuannya para ork pun dapat membuat desa kecil yang tersembunyi dan tidak tersentuh oleh dunia luar Bahkan sekarang saudara-saudara mereka yang masih hidup pun tinggal di sana dengan damai Untuk menembus cerita penyakitkan yang terpaksa mereka ceritakan itu Sato pun memberikan semua minuman keras naga berharganya kepada kedua ork di depannya Karena anggota partinya tidak akan bisa mencobanya sekarang Sato pun berharap dia bisa mendapatkannya lagi di masa depan Sato pun segera mengubah topik pembicaraan menjadi kebiasaan ork dan hidangan tradisional Untuk mencoba sedikit meringankan suasana Berkat itu mereka pun menjadi cukup ramah sehingga Sato bisa melihat beberapa buku mantra ork dan alkimia Kemudian Gaheo pun menitipkan sebuah tanduk pendek yang merupakan benda yang dapat mengubah manusia menjadi iblis Kepada Sato untuk diserahkan kepada pemimpin kerajaan itu Tapi jika pemimpin kerajaan itu merupakan orang yang kurang bijak Gaheo pun hanya memerintahkan Sato untuk membuang benda itu ke kawah atau lautan Gaheo pun menjelaskan bahwa dia telah berhasil mengalahkan iblis yang lebih kecil yang muncul di pusat kota Sehingga dia pun mendapatkan tanduk itu Sato pun meyakinkan Gaheo untuk menyerahkan masalah itu kepadanya Gaheo pun membuka penutup tungku ajaib di sudut pandang ruangan dan melemparkan tanduk itu ke dalam tungku Tungku ajaib besar di empat ke sudut ruangan itu berfungsi sebagai pemasok gerbang itu dengan kekuatan Lalu satu pun memberi Gaheo salah satu pedang suci buatan tangannya yang telah dilapisi dengan mitril Untuk melawan iblis dan melindungi ibu kota lama Saat menerima pedang suci itu Gaheo pun berseru kaget ketika dia memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya Karena pedang itu belum diberi nama Gaheo pun meminta izin untuk menamainya dengan pedang suci nanasi Nah setelah pertemuannya dengan oksi alkemis itu Dia pun kembali ke partinya dan bertemu dengan Sara Sara pun meraih tangan Sato dan menatap mata Sato sambil mengatakan bahwa dia ingin Sato mengiriminya surat Di saat Sato tiba di setiap kota Sara juga meminta Sato untuk kembali lagi ke ibu kota lama Sato pun mengerti dan akan melakukannya karena Sara sangat mengharapkannya Setelah itu Sara pun melangkah ke samping dan Fiskon Krik Emerin beserta putri keduanya Rina pun mendekati Sato Fiskon Emerin pun berterima kasih karena telah menyelamatkan keluarganya dengan membuat buah lulunya menjadi populer Sehingga bisnisnya pun menjadi berkembang di kalangan bangsawan tingkat tinggi Sato pun tidak mempermasalahkannya bahkan Sato malah berterima kasih Karena Fiskon Emerin telah menawarkannya untuk membuat kebun buah lulu yang sangat menguntungkan di Muno Baroni Selain menyediakan bibit, Emerin juga mengirim instruktur berpengalaman dari kebunnya sendiri untuk mendukung pergubunan Sato disana sampai semuanya berjalan sesuai rencana Setelah itu Rina pun meminta Sato untuk kembali ke Muno Baroni setelah dia menyelesaikan latihannya Sato pun menjawabnya bahwa dia memang berencana untuk kembali dan setelah itu dia akan meninggalkan kerajaan Siga untuk melanjutkan perjalanan keliling dunianya Ketika keluarga Emerin mundur, mereka pun digantikan oleh Tolma dan Fiskon Hosaris Seyuen Mereka ditemani oleh Pak Jang dan Miss Natalina dari Bengkel Gulid Tolma pun memberi Sato seikat kertas yang diikat dengan tali yang berisi informasi tentang para bangsawan penting dari ibu kota kerajaan dan Labirin City Sato pun membungkuk kepada mereka sambil mengucapkan selamat tinggal Mia pun membungkuk pada Kril Toa Sang Songstris yang keluar untuk mengantar mereka pergi Hutan Bolenan di sebelah tenggara kerajaan Siga adalah situs kampung halaman Mia, desa Peri Dan dengan ini artinya perjalanan untuk membawa Mia pulang akan segera berakhir Nana pun dengan erat memeluk anak-anak Silphok yang menggapai-gapai dengan manis Anak-anak dari Panti Asuhan yang menjadi akrab dengan Arisa selama panggilan simpati dengan Sarah pun ikut mengucapkan selamat tinggal kepada Arisa Dua Samurai Kekaisaran Saga yang telah melatih gadis-gadis Bisfok itu, Mr. Kajiro dan Ayah Umeh pun juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tama dan Pochi Sebagai rasa terima kasih, Sato pun memberi pasangan Samurai itu tiga koin emas yang telah Sato janjikan kepada upah mereka Selain itu, Marquis Lord dan Koon Hohen juga datang untuk mengantar Sato dan kelompoknya Masing-masing dari mereka pun memberi Sato berlatih dengan lambang keluarga mereka masing-masing Kesatria Kekaisaran Siripasa Lyot pun membuat wajah serius sambil meraih tangan Sato untuk memperingatkan Sato untuk selalu menghindari masalah Akhirnya kapal pun berlayar dan ketika kapal mulai menuju ke sungai utama Arisa pun mendekati Sato untuk menanyakan apakah mereka akan mengambil rute darat melintasi pegunungan ke kota kelahiran Mia atau rute laut Sato pun mengatakan bahwa dia telah diberitahu oleh Fiskon Emerin untuk tidak mengambil rute laut Karena rute di sekitar Kepulauan Sea Dragon sangat berbahaya sehingga mereka harus mengambil jalur darat Meskipun begitu, saat Sato bertanya kepada para pedagang yang menjual kopi kepadanya di kota Mereka mengatakan bahwa sudah lebih dari 100 tahun sejak seseorang berpergian melintasi pegunungan Black Dragon ke desa Bolenan Namun Sato tidak berencana untuk berjalan kaki Karena dia telah menguji kemungkinan penerbangan di reruntuhan labiran di ibu kota lama Meskipun begitu, Sato belum bisa membuat pesawat dengan mesin SkyPower karena outputnya terlalu sulit untuk disesuaikan Namun dia berhasil menggunakan kontrol elektronik dan mantra petir untuk membuat hidrogen Sehingga Sato pun hanya membuat pesawat kecil bergaya balon udara yang ditutupi dengan kulit monster ikan sebagai gantinya Dan untuk memastikan perjalanannya aman dan nyaman Sato pun menyegel kapal kecil itu dengan sangat hati-hati serta melengkapi anggota partinya Dengan baju zirah yang terbuat dari bahan kulit monster ikan dan persenjataan terbaru Untuk menghindari seseorang mengenalinya, Sato pun menyemarkan zirah itu dengan menggunakan cangkang putih tipis yang kerat Semua orang pun memiliki senjata yang berbeda-beda Pochi, Tama, dan Nana sekarang dilengkapi dengan pedang ajaib yang tampak seperti pedang perunggu sederhana Pedang ajaib itu dapat beralih di antara dua efek Shoftan dan untuk menangani orang jahat dan sisi tajamannya untuk memusnahkan monster Untuk Arisa dan Mia, Sato memberi mereka tongkat baru yang terbuat dari kayu pohon gunung yang dibuat di bengkel tongkat terbaik di ibu kota lama Selain mereka, Sato juga memberi lulus napang moncong dengan fungsi shooter versi 2 yang langka Di hari ketika mereka di kapal, Sato pun melihat sesuatu yang tampak seperti benang putih tipis Mia pun bergumam sambil mengatakan bahwa itu adalah pohon dunia Saat Sato mengkonfirmasinya, Mia pun mengganggu kepadanya Keraguan pun muncul di benak Sato Tetapi, dia berpikir itu akan menjadi jelas ketika mereka mencapai hutan bolenan Menjelang sore berikutnya, mereka pun tiba di Chowka Kota paling selatan di samping kota pelabuhan Soto Andel Untuk beralih ke kapal yang akan membawa mereka ke hulu di cabang sungai Satu-satunya tempat dengan kapal yang cukup besar untuk menampung kereta adalah di Kuche Hulu Chowka, jadi mereka memulai perjalanan darat dari sana Jalan itu ditumbuhi rumput dengan lalu lintas yang sangat sedikit Karena penduduk setempat lebih suka berkeliling dengan perahu kecil seperti Kano Sambil memandang keluar jendela, Arisa pun bertanya kepada Sato Apakah naga hitam yang mereka dengar di kota Kuche ada di sekitar mereka Karena dinding luarnya sedikit hangus dan tidak terbakar Jadi Sato pun berpikir bahwa itu hanya ulah setengah naga Sato pun melakukan pencarian di peta untuk mencari setengah naga di atas level 30 di area tersebut Dan dia pun hanya menemukan sejumlah besar wyvern di Black Dragon Mountain Lamia di timur laut Kalipaten, beberapa hidra di tepi barat, dan naga laut di laut selatan Tidak ada naga asli di sana Penanda yang satu taruh pada naga hitam pun berada jauh ke selatan Liza dan Nana yang mengendari Runosaurus pun datang untuk melapor bahwa mereka melihat desa yang tampak aneh di depan mereka Dan mereka pun menyarankan agar bersiap untuk pertempuran Sato pun meminjam Runosaurus milik Nana dan memerintahkan Liza untuk mengikutinya menuju desa tersebut bersamanya Desa itu berada di antara cabang sungai dan jalan raya Sehingga mereka berspesialisasi dalam perikanan dan pertanian Seorang laki tua pun berdiri menunggu mereka di persimpangan menuju ke desa Bersama dengan 10 atau lebih penduduk desa yang bersenjata sambil menanyakan apa urusan Sato datang ke desa mereka Sato pun menjawabnya bahwa sebenarnya dia tidak berencana untuk mampir Ketika Sato melihat keadaan di desa di belakang mereka Sato pun mengerti mengapa mereka begitu waspada Karena beberapa bangunan terbakar di sana dan beberapa penduduk desa juga mengalami luka bakar dan luka lainnya Sato pun bertanya apakah desa mereka telah diserang oleh bandit Dengan marah seorang pemuda yang berdiri di sebelah kepala desa pun mengatakan bahwa yang menyerang desa mereka adalah seorang bangsawan dan teman-temannya Sato pun merasakan mata menatapnya dari dalam rumah-rumah yang jauh yang tidak menerima kehadirannya di sesak itu Sehingga Sato pun memutuskan untuk segera pergi begitu mendapat informasi yang dibutuhkannya Sato pun bertanya apakah mereka mengenali bangsawan yang menyerang desa mereka Pemuda itu pun menjawabnya tidak karena dia tidak mengenali lambang dari bangsawan tersebut Pemuda itu menjelaskan bahwa bangsawan tersebut bertanya kepada mereka apakah mereka melindungi bisflok Dan ketika mereka mengatakan mereka tidak tahu apa yang bangsawan itu bicarakan Kelompok bangsawan itu pun menggunakan sihir untuk membakar rumah penduduk Mendengar penjelasan penduduk desa Sato pun merasa itu terdengar familiar Kecurigaan Sato langsung ke bangsawan piromaniak yang mencoba menggunakan sihir api di pelelangan gelap di Muras Dengan pencarian peta cepatnya Sato pun menemukan bahwa bangsawan itu ada di Puta Kota yang akan mereka tuju selanjutnya dan manusia harimau yang diincarnya juga bersembunyi di sudut kota yang sama Meskipun secara teknis Sato bisa menghindari kota itu untuk menghindari bahaya Tapi itu adalah kota terdekat dengan pegunungan Black Dragon Dan Sato juga perlu mengumpulkan informasi tentang pegunungan Black Dragon di kota itu demi kelancaran perjalanan mereka Jadi dia tidak bisa menghindari kota itu Sato pun segera menambahkan penanda ke mereka untuk membantu menghindari masalah Sato pun turut berduka atas apa yang dialami penduduk desa dan sebagai terasa terima kasih atas informasinya Sato pun merogoh kompartemen gerbong lalu mengeluarkan beberapa salep dan lima ramuan yang bekerja dengan baik pada luka bakar untuk diserahkan kepada salah satu pemuda Pemuda itu pun menerimanya sambil berterima kasih kepada Sato Setelah itu mereka pun melewati lebih banyak desa yang telah diserang oleh bangsawan piromaniak itu Nah mungkin sampai disini dulu untuk penjelasannya kali ini Di video selanjutnya itu Ini sudah masuk ke akte yang pemasukan ke kota itu ya Volume 7 ini sisa 2 akte lagi Jadi begitu Tapi untuk yang paling seru itu nanti ada di akte terakhir Walaupun di akte sebelumnya ini yang akan kita bahas agak sedikit menarik sih Karena itu akan nyambung-menyambung ke akte yang terakhir Sudah segini dulu sampai jumpa di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax